Intro Apakah orang yang mudah marah atau jengkel sama orang itu Apakah orang yang mudah marah atau jengkel sama orang Itu juga termasuk belum berfungsi sholatnya Iya Saya ingin bingung akhirnya Sholat itu tujuannya untuk apa Untuk mengingat Allah Orang yang sholatnya betul Dalam keadaan dan kondisi apapun Pasti hatinya selalu tertambat kepada Allah Hatinya akan selalu bertaut kepada Allah Karena fungsi sholat salah satunya Lidhikri untuk mengingat Allah Dan di dalam Quran Surat Ar-Ru'ad Surat ke-13 Akhir ayat 28 itu Allah berfirman Bahwa orang yang senantiasa mengingat Allah Itu hatinya akan tentram Alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum Yaitu orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang hatinya senantiasa tenang dengan mengingat Allah Itu yang akan mendapat petunjuk dari Allah Karena di akhir ayat 27-nya Allah tegaskan Bahwasannya Allah Menyesatkan siapa yang dia kehendaki Wayahdi ilaihi man anab Dan akan memberi petunjuk pada orang yang bertobat kepada Allah Siapa itu orang yang bertobat kepada Allah Alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidhikrillah Hala bidhikrillahi tatma'innu kulub Yaitu orang yang terus beriman kepada Allah Dan hatinya tenang dengan keimanan itu Tenang karena terus-menerus mengingat Allah Dan ketahui lah Tidak ada cara lain At-tariqul wahid Hanya ada satu cara Satu-satunya cara Kalau wahidun itu satu Kalau wahidun itu satu-satunya Berarti tidak ada duanya Kalau wahidun yang panjang wawunya itu satu Kalau wahidun yang panjang itu haknya Berarti satu-satunya Tidak ada duanya Satu-satunya jalan untuk ketentraman hati Hanya dengan mengingat Allah Tidak ada jalan lain Wahidun itu sudah satu-satunya jalan Tidak ada jalan kedua ketiga Satu-satunya jalan Ala bidhikrillahi tatma'innu kulubuhum Satu-satunya jalan untuk mendapatkan ketentraman hati Yaitu dengan cara mengingat Allah Sedangkan cara terbaik untuk mengingat Allah Adalah dengan Salat waladzikrullahi akbar Salat itu Lebih utama Daripada ibadah-ibadah yang lain Nah sekarang ada orang yang sholat Lima waktu jamaah Ini masih marah-marah Mudah marah Berarti fungsinya Dari sholat belum sepenuhnya berfungsi Hatinya belum sepenuhnya tertambat dengan Allah Sholatnya baru sebatas iskodul Wajib baru sebatas menggugurkan kewajibannya Sebagai seorang muslim Padahal fungsi sholat bukan hanya sebatas itu Sholat itu kita interaksi kepada Allah Mengingat Allah Agar hati kita tentram Hati kita tenang Orang yang mudah marah Kemudian melampiaskan amarahnya Maka hati orang ini belum tentram Hatinya belum sepenuhnya bertaut dengan Allah Karena hati belum tentram Hati belum tenang Masih suka meledak-ledak kalau marah Dan salah satu fungsi sholat itu Mencegah kita dari perbuatan mungkar Sedangkan marah itu satu bentuk kemungkaran Apa kita tidak boleh marah? Boleh Dengan catatan Diam Dengan boleh Duko Semarah apapun silakan Ning sarati siji Meneng Meneng baik lesannya tutup Tindakannya tangannya kakinya diam Sudah Nanti bisa dipraktekan Semarah apapun panjenengan Silakan berbaring dan diam Dan boleh marah Semarah-marahnya Dalam keadaan diam Mulutnya terkunci rapat Tangannya terikat Kakinya terikat Meneng Boleh marah Kalau kita marah Masih suka terlampiaskan Berarti Salah satu ciri orang yang bertakwa Belum ada pada diri kita Sedangkan Allah sebutkan Salah satu ciri orang yang bertakwa itu Kadhimul Ghaid Coba ayatnya diingat Surat Alimron Dimulai dari 133 sampai 134 Wasari'u ila maghfiratim Min Rabbikum Wajannatin arduhas samawat Walab U'iddat lil muttaqin Al-ladhina yungfikuna Fisarra'i Wad-dara'i Wal-kadhimina Al-ghoidha Wal-abina An-innas Wallahu yuhibbul muhsinin Dan bersegeralah kamu Kepada ampunan dari Tuhanmu Dan kepada surga Yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disediakan untuk Orang-orang yang bertakwa Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya Baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan memaafkan kesalahan orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan Wasari'u Dan bersegeralah Wasari'u dan bersegeralah Bersegeralah itu berarti jangan ditunda Tunda Sari'u ini beda dengan was'au Was'au itu juga bersegeralah Dalam koran surat jum'ah itu kan Was'au Wa'idha nudiya lissolati miyawmil jum'ati Fas'au Ilai zikrillahi wadarul baik Itu sama-sama artinya bersegera Namun kalau fas'au Dalam surat jum'ah tadi Itu bersegera dalam arti Ada persiapan dulu Ada jeda waktunya dulu Kita sedang beraktifitas Kemudian mendengarkan azan Mendekati waktu sholat jum'ah Seruan panggilan Datang untuk sholat jum'ah Maka tinggalkan semua aktivitas Untuk datang Mendatangi sholat jum'ah Sehingga ada persiapan dulu Harus mandi dulu Ada mandi disunahkan mandi dulu Tapi kalau ini Was'ari'u Bersegera disini Tidak ada jeda waktunya Sehingga kita tidak diberi kesempatan Untuk berpikir panjang oleh Allah Was'ari'u Bersegeralah Jangan ditunda-tunda Dan dari ayat Was'ari'u ini Ada makna Ada kompetisi disitu Fasta bikul Khairat lomba-lombalah Dalam kebaikan Sehingga ada kompetisi Berlombalah Bersegera Untuk menuju Kepada ampunan Tuhanmu Dan bersegera pulalah Untuk menuju Surga Was'ari'u ila'i magfiratim Min Rabbikum Wajannatin Arduhassama Wadual'ad Wa'iddatlil Mut'akin Dan bersegeralah Kamu Jangan kamu Tunda-tunda lagi Selak mati Bersegera Untuk apa Menuju kepada Ampunan Tuhanmu Dan Menuju surga Tuhanmu Kita diperintahkan Untuk bersegera Surga ini Luasnya Seluas Langit dan Bumi U'iddatlil Mut'akin Hanya dipersiapkan oleh Allah Khusus bagi hamba-hambanya Yang bertakwa Siapa itu Orang yang bertakwa itu siapa? Yang pertama Orang yang selalu berusaha Semaksimalnya Untuk berinfak Bersedekta Fisabilillah Baik dalam keadaan lapang Secara ekonomi Maupun sempit Secara ekonomi Namun Karena hatinya Sudah tertambat Kepada Allah Meski dalam keadaan Sempit ekonomi Dia tetap akan Berusaha Bersedekah Berinfak Di jalan Allah Dengan Sebagian harta Yang ada pada dirinya Ini ciri orang yang Bertakwa Yang pertama Kemudian yang kedua Wal-Gadhiminal Ghayda Orang yang marah Yang namanya Qadhimul Ghayda itu Bukan berarti Tidak boleh marah Qadhimul Ghayda itu Kita boleh marah Namun bisa menahan Amarah Makna dasar Makna asal Dari Qadhim Itu Satu tempat Misalkan ini Gelas Penuh dengan Isinya Penuh dengan air Kemudian Ditutup Di atasnya Sehingga Biar tidak Meluber Itu makna dasar Dari Qadhim Jadi ini Tempat Dalamnya ada air Kemudian Ditutup rapat Biar airnya Tidak meluber Biar tidak meluber Karena kalau meluber Nanti Akan habis Ini Air Sehingga tidak bisa Diminum Nah ini karena Ditutup dan Masih ada airnya Maka bisa Diminum Itu makna Qadhim Ya ini Sebagai contoh Ma'wan Jadi Qadhim itu Mengacu pada Makna Asalnya Tadi Kita marah Jangan Pernah marah Pernah Itu di dada Peribun Rasanya Sesek Kok betul Nganggu oksigen Kalau sesek Rasanya kan Tidak enak Muntuk-muntuk Kalau istilah jawabannya Marah betul Namun Jangan Sampai Meluber Amarah itu Kalau tadi Tempat ini Ditutup Biar tidak Luber Akhirnya Amarah kita Dari dalam Bagaimana Caranya Tutup rapat Amarah itu Jangan Sampai Meluber Karena Kalau Amarah itu Meluber Dengan Cara Kita Lampiaskan Berarti Amarahnya Meluber Baik Dengan Lesan Cara Melampiaskannya Maka Akan Muncul Cacimaki Akan Timbul Perkataan Kotor Dari Lesannya Karena Amarah Ada Lagi Pelampiasannya Dengan Cara Memukul Ini Para Suami KDRT Ada Enggak Yang KDRT Disini Insyaallah Tidak Ada Bagi Yang Tidak Tetapi Para Istri Di Belakang Yang Merasakan Suaminya KDRT Kalau Jenengan Orang Solat KDRT Solatnya Tanda Tanya Besar Di Hadapan Allah Orang Solat Kelesannya Terus Memagi Istri Mencaci Istri Tanda Tanya Besar Solat Jenengan Di Hadapan Allah Lepri Pun Mungkul Pun Hobi Hobi KDRT Itu Ibu Kan Saling Tengok Kanan Tengok Kiri Maka Boleh Marah Semarah Apapun Berusaha Untuk Menutup Amarah Itu Jangan Sampai Luber Kalau Luber Berarti Amarah Yang Terlampiaskan Baik Dengan Cacian Magian Dengan Lesan Maupun Dengan Perbuatan Tendangan Pukulan Dan Lain Sebagainya Ada Yang Hanya Dengan Lesannya Saja Tapi Tidak Mukul Ada Yang Dengan Pukulan Tendangan Dengan Fisik Namun Lesannya Tetap Mingkem Tidak Berkata Apa-apa Langsung Jotos Langsung Tendang Tapi Ada Pula Yang Dengan Dua-duanya Lesannya Juga Misuh Misuh Mencaci Tapi Tangannya Juga Mukul Itu Ya Ada Ada Yang Mengatakan Istrinya Lesannya Mencaci Magi Kebubosok Lempoh Tapi Dengan Tangannya Juga Memukul Itu Ya Ada Mungkin Ya Hadir Disini Ngakune Ngono Weh Solat Padahal Ada Juga Habis Solat Habis Zikir Kepada Allah Mestikan Hatinya Tenang Tentram Kalau Solatnya Berfungsi Selesai Solat Selesai Zikir Kemudian Mencari Istrinya Langsung Dicasimaki Kemudian Dipukuli Terus Solat Menggu Apa Sedangkan Salah Satu Jiri Hamba Allah Yang Bertakwa Kedika Marah Dia Bisa Menahan Amarahnya Cara Terbaik Kalau Kita Marah Sudah Diam Diam Baik Lesan Maupun Tangan Maupun Kaki Diam Maka Ini Ibu Ibu Harus Apal Betul Suaminya Sepulang Dari Sini Nanti Kalau Suaminya Jenengan Tangleti Kok Diam Membisu Oh Ini Suami Saya Sedang Marah Diam Nanti Kalau Sudah Tidak Marah Baru Bicara Lagi Makanya Dulu Pernah Ada Salah Seorang Laki Laki Mengatakan Pada Nabi Ya Rasulullah Ausini Wai Rasulullah Nasihatilah Saya Minta Nasihat Kepada Nabi Dalam Sebuah Riwayat Disebutkan An An Humaydi Bini Abdir Rahman An Abihi An Rajulin An Humaydi Bini Abdir Rahman An Rajulin Min Ashabi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kala Kala Rajulin Dari Humaydi Abdir Rahman Dari Salah Seorang Sahabat Nabi Ia Berkata Ada Seorang Yang Bertanya Yang Berkata Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Awsini Wahai Rasulullah Nasihatilah Saya Nabi Kita Bersabda La Takdob Jangan Marah Cukup Singkat Sekali La Takdob Jangan Marah Karena Orang Yang Bertanya Ini Hatinya Cerdas Otaknya Cerdas Mendengar Jawaban Nabi Tadi La Takdob Orang Ini Sudah Tahu Maka Dia Mengatakan Fafakartu Lantas Setelah Mendengar Jawaban Nabi Aku Berpikir Hina Kolan Nabi Ma Kola Ketika Aku Mendengar Nabi Menyabdakan Nasihat Beliau Faizan Al Ghadabu Yadzma' Syarrakullahu Kenapa Nabi Menasehatiku Supaya Jangan Marah Dengan Demikian Berarti Al Ghadabu Yadzma' Syarrakullahu Berarti Marah Itu Mengumpulkan Semua Kejahatan Diawali Dari Amarah Orang Yang Marah Lesannya Akan Berkata Kotor Akan Mencaci Itu Satu Bentuk Kejahatan Orang Yang Marah Dan Melampiaskan Amarah Akan Memukul Akan Menendang Dan Lain Sebagainya Itu Satu Bentuk Kejahatan Orang Karena Sebab Marah Dia Akan Menimpakan Maldorot Kepada Orang Lain Itu Satu Bentuk Kejahatan Sehingga Marah Itu Bisa Mengumpulkan Semua Kejahatan Maka Orang Yang Bertanya Kepada Nabi Mohon Nasihat Tadi Tahu Betul Jawaban Nabi Sangat Singkat La Takdob Jangan Marah Beda Dengan Kita Kalau Kita Diberi Nasihat La Takdob Jangan Marah Kita Akan Bertanya Ada Apa Kok Saya Tidak Boleh Marah Tapi Kalau Dulu Yang Bertanya Kepada Nabi Orangnya Cerdas Cerdas Sehingga Nabi La Takdob Itu Sudah Selesai Jangan Marah Orang Tadi Tahu Cerdas Hatinya Cerdas Otaknya Oh Berarti Karena Nabi Berpesan Demikian Berarti Marah Itu Mengumpulkan Semua Kejahatan Suami Suami Ini Kalau Ada Jangan Marah Jangan Lampiaskan Berapa Banyak Kejahatan Yang Jangan Lakukan Marah Pada Istri Jangan Lampiaskan Lesan Mencaci Istri Padahal Kewajiban Suami Itu Mempergauli Istri Dengan Baik Dengan Santun Penuh Kasih Sayang Penuh Rasa Cinta Mengayomi Bukan Mencaci Bukan Memagi Bukan Memukuli Ketika Lesan Mencaci Istri Sebab Marah Telah Menyakiti Istri Yang Seharusnya Jenengan Ayomi Jenengan Bimbing Jenengan Tuntun Jenengan Cintain Jenengan Kasih Sudah Satu Kejahatan Belum Lagi Ditambah Pukulan Tambah Tendangan Sudah Satu Kejahatan Belum Lagi Suami Kalau Marah Pada Istri Lantas Suami Tidak Mau Memberi Nafkah Uang Belanjanya Ditahan Tiga Kejahatan Banyak Kejahatan Satu Kejahatan Akan Diikuti Kejahatan Yang Lain Yang Kedua Ketiga Keempat Dan Seterusnya Hanya Karena Satu Sebab Yaitu Marah Maka La Takhdub Jangan Marah Orang Kalau Masih Suka Melampiaskan Amarahnya Tidak Berusaha Untuk Menutup Rapat Amarahnya Biar Tidak Luper Maka Solatnya Fungsinya Di hadapan Allah Masih Tanda Tanya Besar Karena Salah Satu Ciri Orang Yang Solat Itu Pasti Takwa Kepada Allah Kalau Solat Berfungsi Salah Satu Ciri Orang Yang Bertakwa Salah Satu Cirinya Adalah Menahan Amarah Kan Ada Tiga Ciri Suka Infak Baik Di Saat Lapang Maupun Sempit Menahan Amarah Yang Kedua Yang Ketiga Menjadi Pemaaf Hamba Hamba Allah Yang Pemaaf Tiga Ciri Ini Harus Melekat Pada Diri Seorang Hamba Kalau Dia Menginginkan Setempel Ketakwaan Di hadapan Allah Kalau Dia Menginginkan Derajat Ketakwaan Kepada Allah Ketiganya Ini Harus Melekat Tidak Boleh Hanya Ada Dua Tidak Boleh Hanya Ada Satu Tiga Tiganya Harus Melekat Suka Infak Menahan Amarah Kalau Marah Tidak Melampiaskan Dan Menjadi Pemaaf Sebelum Orang Meminta Maaf Kita Sudah Memaafkan Maka Orang Ini Solatnya Berfungsi 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 Masih Suka Marah Melampiaskan Solatnya Belum Berfungsi Dengan Baik Ya Ada Lagi Tidak 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 Tidak